Assalamualaikum Hai semua kali ini aku akan bikin bolu pisang panggang tanpa oven disini aku menggunakan wajan nah ini cocok banget untuk kalian yang enggak punya oven bolunya enak empuk lembut kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya ikutin terus videonya hingga selesai nah pertama siapkan 100 gram pisang nah ini aku pakai pisang lumut pisangnya dihaluskan lalu disisihkan nah langkah yang kedua siapkan wadah masukkan 80 gram gula pasir 2 butir telur seperempat santok teh panili bubuk dan seperempat santok TSP bisa pakai TBM ataupun ovalet bahannya dimixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang putih kental dan berjejak nah setelah kental putih dan berjejak matikan mixernya lalu masukkan pisang yang telah dihaluskan lalu mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata nah ini udah cukup lalu ayak bahan keringnya masukkan 100 gram tepung terigu 10 gram susu bubuk seperempat santok teh sedok kue seperempat santok teh baking powder dan sedikit garam nah ini diaduk dulu sebentar supaya pas dimixer tepungnya tidak berterbangan lalu masukkan 65 miliminya lalu dimixer dengan kecepatan rendah ini sebentar aja sekitar 10 detik kan nah ini udah cukup udah tercampur rata matikan mixernya aduk dengan spatula dengan teknik aduk balik dari bawah ke atas supaya tidak ada endapan tepung dan minyak di bawahnya nah disini aku udah siapkan loyang ukuran 18 cm olis dengan margarin dan ditabur tepung lalu masukkan adonannya ratakan menggunakan tusukan sate atau sumpit agar udara yang terperangkap bisa keluar dan hentakan beberapa kali nah disini aku udah siapkan wajah ini panaskan selama 15 menit menggunakan api sedang lalu siapkan tatakan seperti ini lalu siapkan tatakan seperti ini supaya bolunya itu tidak gosong kalau gak ada boleh pakai alat apa aja nah ini kita simpan bolunya ditutup menggunakan tutup panci aluminium seperti ini nah ini aku kasih tisu ya karena pegangannya itu gak ada nah ini dipanggang selama 25 menit menggunakan api sedang nah api sedangnya aku sedangnya kebawah seperti ini ya nah setelah 25 menit nah ini bolunya udah mateng kita buka nah aku coba tes tusuk kalau gak ada yang nempel ditusukan berarti udah mateng dan kalau dipegang atasnya kalau gak nempel berarti udah mateng ya kalau kalian pengen atasnya lebih kering bisa ditambah lagi durasi matengnya selama 10 menit nah ini kita keluarkan dari loyang supaya tidak menciut nah hasilnya seperti ini cantik banget ini gak gosong sama sekali ya nah ini hasilnya empuk lembut banget ini akan aku coba tunggu hingga dingin nah setelah bolunya dingin aku akan potong-potong bolunya nah ini pas dipotong berasa kalau ini bolunya empuk dan juga lembut nah hasilnya seperti ini ini matang sempurna ke dalam nah ini ada serat hitamnya juga ya bolunya cantik banget ini beneran enak banget empuk wangi kalian wajib cobain resepnya nah ini cocok banget ya bagi kalian yang gak punya oven nah segitu aja video dari aku semoga videonya bermanfaat sampai jumpa di next video selamat menikmati